Intro Inspirasi kali ini saya ambil dari artikelnya Dr. Nadia yang judulnya Kerusakan Otak Akibat Pornografi Pornografi itu memicu otak produksi hormon kelompok erotoksin seperti dopamine, oksitosin, dan kawan-kawan gitu ya nah itu ternyata seolah-olah seperti merendam otak kalau otak ini terus-menerus lihat pornografi otaknya seperti direndam oleh dopamine lalu ada yang bertanya kalau begitu orang menikah juga bisa rusak dong otaknya orang menikah itu ada hubungan cinta kasih mencintai, suka cita, senang itu perasaan-perasaan tertentu itu juga memicu hormon yang lain yang bukan cuma erotoksin jadi misalnya endorbin rasa gembira kasih sayang melatonim lalu kalau orang menikah maka ketika dilakukan hubungan suami istri maka itu puncaknya akan mengubah dopamine menjadi serotonim rasa aman nah itu gak merusak otak tapi pornografi tidak ada siklus psikologi seperti ini tau-tau terangsang tau-tau terendam dopamine dan tidak berubah jadi serotonim sekalipun setelah melihat pornografi melakukan onani sampai ejakulasi itu tidak diiringi proses psikologis cinta yang terlibat itulah bedanya pornografi dengan seks di dalam pernikahan karena itu kita perlu diri kita sendiri dan anak-anak kita terbebas dari pornografi supaya otaknya tidak rusak karena otak yang rusak akibat pornografi itu ada dampaknya di dalam memunculkan perilaku-perilaku yang tidak baik misalnya perilaku impulsif lalu kompulsif lalu perilaku swing mood gitu ya tapi episode kali ini saya mau tambahkan lagi bahwa ada perilaku yaitu sulit mengambil keputusan menjadi orang yang ragu-ragu yaitu juga karena akibat kerusakan otak akibat otak yang terendam oleh dopamine terus-menerus ini gitu ya sehingga fungsi otak itu berubah karena dopamine juga kalau terus-menerus merubah struktur kimia otak salah satu dampaknya adalah tidak berani mengambil keputusan ragu-ragu selalu gelisah nah mana ada orang hidup sukses mencapai pencapaian luar biasa kalau selalu ragu-ragu gerisah grogi kalau ngambil keputusan menyesal lalu ragu-ragu lagi ya gak pernah berhasil karena itu yang tips terpentingnya adalah sekarang gimana caranya ya supaya diri sendiri dan anak tidak kecanduan pornografi supaya tidak terlibat dalam pornografi maka bangunlah relasi yang baik dengan pasangan kalau yang belum menikah tentu membangun relasi dengan teman dengan sahabat dengan pacar karena relasi dengan sesama manusia itu paling tidak kita akan membuat belajar yang namanya menghargai nah pornografi akan membuat orang justru memandang lawan jenis itu sebagai obyek seksual nanti akhirnya kalau sudah menikah pun pasangannya adalah sasaran penderitaan korban, obyek untuk memuaskan dirinya menjadi egois nah maka kita perlu membangun tidak egois menghargai orang lain mencintai mencintai itu berarti menerima apa adanya nah ini ada di dalam pernikahan atau dalam relationship misalnya pacaran sekalipun membangun hubungan yang baik hubungan yang baik ini akan membawa kita pada pengertian seks pada porsi yang benar di dalam pernikahan sehingga kita tidak perlu kecanduan pornografi sudah menikah pun sebenarnya gak perlu melihat pornografi karena itu akan membuat orang menjadikan pasangannya obyek seksual di dalam pernikahan pun tidak selalu pasangan siap sedia lalu lari pornografi nah makanya jadilah pasangan yang baik dalam hubungan suami istri yang baik dimana seks juga dilakukan secara rutin sebagai hubungan yang baik sebagai relasi cinta itu akan turut ya mengurangi orang kecanduan pornografi karena orang-orang yang kecanduan pornografi sekalipun dia sudah menikah adalah yang hubungan suami istrinya tidak baik tips yang terakhir milikilah hubungan dengan Tuhan hubungan dengan Tuhan membuat kita mengerti hukum-hukum Tuhan bahwa kita itu hidup perlu berguna bagi sesama dengan demikian merasa mulia kita punya hubungan baik dengan pasangan dengan demikian bahagia karena punya hubungan cinta kasih ketika seseorang punya sumber kebahagiaan dari banyak hal membuat dia tidak ingin mencari tambahan baru dari pornografi mari kita hidup ini menjadi mulia karena dekat dengan Tuhan dekat dengan pasangan berguna bagi sesama otaknya tidak rusak dan tentu pencapaiannya lebih maksimal dan bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati